Kita sadari bahwa virus corona ini sudah ditetapkan dari pusat sana sebagai bencana nasional. Maka saya sebagai selaku kepala daerah ingin bencana kita besok mulai rapat. Ya, besok pagi kita rapat di PMKAP, rapat koronasi misalnya ini. Bagaimana dengan dinas pendidikan, dengan kesehatan, dinas kesehatan, dan rumah sakit. Tentu rumah sakit saya berharap untuk menyiapkan ruangan, persiapan. Manakala ada yang terjangkit virus corona ini segera ditangani. Jadi tidak lagi kita sibuk mencari, kita sudah siap. Dan juga dinas pendidikan saya minta supaya segera diepuluasi dan diliburkan anak-anak. Sesuai dengan arahan dari Pak Presiden. Kita pencegahan dini dan juga kegiatan-kegiatan yang persifatnya mengumpul orang banyak. Juga kita setelah masuk besok pagi itu apel gabungan. Ya, saya tadi sudah kasih tahu waktu ditiadakan, bergabungan dan juga hal-hal lain. Kita besok akan segera mengambil suatu tindakan, tindakan mengantisipasi supaya bagaimana virus corona ini tidak terjangkit di Kutebarat ini. Dan kita mengurangi, mengurangi sekali kontak badan seperti salaman, seperti hal-hal lain. Jadi kita sudah mengatakan bahwa salaman tidak usah bersalaman tapi cukup bagian dua tangan di dada. Dan juga berbicara kalau seandai dekat ini kita harus pakai masker. Dan juga tangan harus rajin dicuci ya. Karena memang terjangkitnya virus ini bisa melalui tangan dan bisa melalui bicara terlalu dekat. Nah kalau sepitu saya selalu ke Kepala Daerah untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat supaya kita menjaga supaya masyarakat juga harus disiplin, masyarakat juga harus waspada. Tetapi jangan panik, jangan panik karena ini memang bagaimana kita masyarakat menghadapi virus ini untuk bersama-sama mencegah bersama-sama disiplin supaya hal ini tidak masuk ke Kutebarat. Saya yakin karena udara di Kutebarat ini masih udarain bersih dan juga ketahanan tubuh harus dijaga ya. Dan lain sebagainya manakala ada pilek, batuk itu harus cepat pakai masker supaya tidak terjangkit. Karena memang kita dengar di TV di mana-mana virus ini memang apabila penanganannya tidak cepat dan tidak tepat maka ini bisa membawa ya membawa bencana. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan ini cepat dan tanggap tepat, cepat tanggap tepat saya yakin ini bisa diatasi. Terutama tadi kita mau disiplinkan ya, masyarakat harus disiplin untuk mengantisipasi corona ini. Kembali kepada teknis dan saya tidak intervensi teknis, tapi teknis yang terutama tentang medis ini. Saya minta mereka teknis yang mengatur dan saya mendukung itu supaya tidak rame-rame terlalu bebas ya, besok pasien dan lain sebagainya di rumah sakit. Saya minta coba diatur, tidak seperti yang kemarin-kemarin mereka bisa tidur di sana, mereka bisa rame-rame di sana. Tapi dengan kondisi sekarang ini, dengan adanya virus corona ini, supaya diatur teknisnya bagaimana besok itu, ada jam besoknya dan tidak rame-rame. Terutama tidak boleh bawa anak-anak ke rumah sakit. Ini saya sudah sampaikan dan saya sangat mendukung teknis seperti rumah sakit untuk mengatur di sana supaya menghindar virus ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!